Kerejuan terjadi saat seorang pemuda berusaha kabur dari razia petugas penegak protokol kesehatan saat gas COVID-19 ke Jamatan Suradek, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Pemuda ini menabrak seorang petugas satuan polisi Papong Peraja yang sedang berjaga di lokasi Saat itu, ia sedang mengendarai motor dan membonceng temannya yang tak menggunakan masker Diduga ingin melarikan diri dari razia petugas, pelaku pun menancap gas motornya hingga menabrak petugas Setelah menabrak, pelaku pun kembali berusaha kabur dan memicu kemarahan warga sehingga hampir diamuk masa Beruntung saat gas COVID-19, kecamatan Suradek berhasil mengamankan pelaku dari amukan masa Saat itu, pelaku pun dibawa ke kantor kecamatan dan diberikan soalan sosial oleh petugas Razia protokol kesehatan tersebut dilakukan oleh saat gas COVID-19 kecamatan Suradek Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan prokes di masyarakat di masa PTK Ambil Rat ini Ada puluhan pelanggar yang terjaring razia petugas Yang saat ini para pelaku hanya diberikan sanksi sosial dan dicatat identitasnya oleh para petugas Sebagai bukti pelanggaran yang sudah dilakukan Di pelanggar itu di data, kemudian waktu juga kita ubah Kemudian tetap kita melaksanakan pagi ditambah dengan di sore hari Untuk menjaring para masyarakat yang menggunakan jalan ini yang tidak bermakai masker Ada pelanggar tujuan menabrak pesanai petugas itu Pak? Sudah biasa itu beruraukan bagian dari resiko kami Tim Satgas COVID-19 di kecamatan Karena kita ketahui bahwa bermacam-macam karakter yang melakukan pengguna jalan ini Sehingga tetap di data kemudian diberikan pembinaan Insan Moana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat